Intro Pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jawa Timur, Tri Risma Harini dan Zahrul Azhar Asumta atau Gus Hans berkunjung ke Ponpes Tebuireng, Jombang. Keduanya tiba di Ponpes Tebuireng pada Rabu Petang. Dalam kunjungan tersebut, keduanya berziarah ke Makam Pendiri NU Kiai Haji Hasim Asyari dan Makam Presiden keempat Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau Gus Dur. Mereka kemudian membaca tahlil berjamaah dengan imam salah satu pengurus Ponpes Tebuireng di Makam. Keduanya lalu berdoa dengan usuh dan menaburkan bunga di Makam Kiai Haji Hashim Asyari dan Gus Dur. Mereka kemudian menabur bunga di salah satu makam yang menurutnya Makam Leluhurnya. Menurut Risma, ziarah ke Makam para leluhur dan ulama menjadi kesukaannya, baik menjelang pilkada maupun tidak. Saya memang dari dulu suka datang ziarah ke Makam-makam gitu. Suka saya, apa namanya? Ya, saya nggak punya kepentingan apapun, suka saya sering ziarah gitu. Kalau terkait dengan pencalonan, Bu, sekarang kali apa? Ya, saya mendoakan yang pertama, yang kedua ya saya apapun saya adalah cucuk-cucuk gitu. Jadi saya nggak, saya kalau misalkan saya kemarin ke Tulungagung, itu juga ada family di Tawangsari, saya juga nyekar gitu. Kapan itu kesehulan, saya juga nyekar kayak gitu. Jadi nggak, 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 nggak pasti pas begini. Bu, ini dengan ibu ziarah ke Makam Pemendirian, lu menarik simpati warga Nanti, Bu. Komentar, Bu, nyambut. Saya nggak, nggak, nggak ngerti ya. Kalau bagi saya bukan itu. Tapi bahwa saya memang, saya ada bagian dari keluarga di sini. Tadi saya juga di Bungkarno, kemudian saya di sini, dan kemarin saya ke Bambungkul, seperti itu. Karena ini memang nenek moyang saya. Kalau selain tebu hiring, di Jombang kemana saja, Bu? Nanti ke Darunggulung, ke temannya Gosan, kemudian ke Tambak Beras, dan Denanyar. Ziarah yang dilakukan untuk mendoakan para almarhum agar kebaikannya diterima dan kehilafannya diampuni. Sebelum ziarah ke Makam Kiai Haji Hashim Asyari dan Gus Dur, Risma dan Gus Hans, sowan ke Pengurus Ponpes Tebuireng, Kiai Haji Abdul Hakim Mahfud atau Gus Kikin. Keduanya ditemui di dalam kesepuhan dan sempat berbincang cukup lama dengan Gus Kikin. Sampai jumpa di video selanjutnya.